Hai Hai hari ini gue mau nyajak kalian jalan ke Grampian National Park di nggak jauh dari tempat tinggal gua 40 menit dari kota Ararat sekarang gua tinggal di Ararat dan ini rumahnya nanti gua juga bakal menunjukkin footage rumah ini gimana dan apa aja sih yang gue lakukan selama di Ararat jelas untuk mengawali episode di Ararat ini gua akan jalan ngajak jalan dulu yuk sesuai aplikasi ya Pak siap saya kenalin temen baru gua sekarang ada Purwanto sama Joko Wibisono mereka dari ini yang ini dari Papua yang satu lagi dari Sulawesi Tengah ya nanti identitas mereka sebenarnya akan terungkap kalau kalian melihat dong ini sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi for your information aja Grampian itu tempat rock climbing terkenal di daerah Victoria jadi kalau di Indonesia udah kayak lembah haraullah jadi tempatnya ada tebing-tebing gitu jangan lupa follow dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati obext selamat menikmati Gila, kita baru sampai di Grampian National Park. Sekarang mau terbangin roh dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Masih disupport sama Miss Rimuljani Ini McKenzie Falls Iya ini bener Kita mau lihat air falls Akhirnya sampai juga kita di tempat selanjutnya namanya Wartuk Bukan warung Tugal ya Wartuk bukan warung Tugal Disini ga ada kikil, ga ada tempe orek Ga ada batu, tahu Gila ini danau ternyata Tahu pemindeng, pemindeng Keren abis pak teman-teman Kita berjalan-jalan Meliwaci Jalan 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 Jembeteng Pokoknya kalo kita tiba di suatu negara Berarti kita harus ngomong bahasa lokalnya Bahasa lokalnya Kalo bahasa lokalnya Australia ya bahasa Australia Ya Apakah lokalnya Mereka Gue kayak capek dong Ya 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 Kayak Kayak waduk jatiluhur kayak gini Wah Kita bisa melihat disana Itu ada sandi Lagi di Beidu Gul so the hawa is a little bit cold, cold and hot dikit lah jadi di Grampia National Park ini ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungin ada banyak sih tadi sepanjang jalan jadi setiap tempat tuh, setiap tempat-tempat buat ngeliat pemandangan gitu dan yang paling penting semuanya free yang paling penting ya semuanya free dan kita harus bisa bahasa Australia kemudian dia betul Aldi, power kita kotor kita coba ke dalam air, dengan brake harus tak kerak kebanyakan kebanyakan ya betul kita potong rendungan jadi kita tinggal di Ararat itu sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh penduduknya yang melarat oleh bukit-bukit gitu kayak di Dieng gitu loh salah satunya ini Grampian Bukit juga tau, bukit-bukit sama laut kalau Ken kan pasti di pinggir pantai kan ini bener-bener dikelilingin pegunungan jadi udaranya lumayan sejuk dan ketinggiannya sekitar 1300m dari batu dari batu airnya jernih banget airnya jernih banget ya lu, airnya begini kayaknya kita harus terbongin tren dari sini dah lu masih harus pindah gigi kan diincak gitu kan ya abis ini si Alec beli yang DJI ke Sivario ayo, nyawa, nyawa ayo, nyawa terima kasih selamat menikmati banyak ari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati